Intro Halo assalamualaikum wr. wb Kembali lagi di channel youtube aku Amalia Artia Jadi di video kali ini aku bakal membahas Nah itu sedikit berbeda dari video sebelumnya Yang dimana akan membahas salah satu contoh pengguna Artificial Intelligence Atau yang biasa kita sebut dengan AI dalam bidang Islam Langsung saja check it out Nah pertama-tama kita harus tau dulu Apa sih Artificial Intelligence itu? Artificial Intelligence Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence Yang biasa kita sebut dengan AI adalah Simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia Yang dimodalkan di dalam mesin Dan diprogram agar bisa berpikir seperti layak manusia Dengan kata lain AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang umumnya memerlukan tenaga manusia Atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Seperti apa contoh pengguna AI dalam bidang Islam? Nah salah satu contohnya Al-Qolam Digital Plan Jadi masih banyak orang yang mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran Seiring dengan era industri 4 Yang salah satunya dengan mengandalkan teknologi digital Dan Artificial Intelligence atau AI Yang dimana AI merupakan sistem komputer Yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia Atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Namun dengan berkembangnya teknologi dari tahun ke tahun Ini ada cara ampuh yang berguna untuk membantu kita dalam membaca Al-Quran Yaitu Al-Qolam Digital Plan Dengan cara inilah mungkin bisa jadi pilihan Karena mengasihkan dan punya cara yang unik Dengan dilengkapi sensor, memori internal dan eksternal Serta speakerphone yang dilengkapi Al-Quran berwarna Dicetak dengan kertas khusus Nah, buat teman-teman semuanya harus tahu dulu Apa sih Al-Qolam Digital Plan itu? Al-Qolam Digital Plan yaitu pena ajaib pertama di dunia Yang bisa membaca, mengulang-ulang dan langsung diajarkan oleh Korea dan Korea Internasional Jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran Orang tersebut tinggal menyentuh aja Atau menempelkan pena pada bacaan dengan kemiringan 90 derajat Sejarak 0,6 mm Dan huruf Al-Quran yang dicetak khusus sesuai yang diinginkan Maka bacaan pun bisa didengarkan langsung Salah satu kelebihan dari Al-Qolam Digital Plan ini bisa membantu orang membaca tajud Dengan baca tajud pun dia dicetak warna sehingga bisa dilihat dengan mudah Bagaimana sih bentuk Al-Qolam Digital Plan itu? Nah, disini Ini adalah bentuknya Tantapanah ini adalah penanya Digital Plan-nya Cukup sekian dari video kali ini Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihat ini Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan subscribe itu gratis Sampai jumpa di video berikutnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh